Endamnya Sika News Update, saya Pramadika Samudera. Menteri dalam negeri Cahyokumolo secara resmi melantik Rohidin Mersyah sebagai PLT Gubernur Bengkulu. Rohidin yang sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur, menggantikan gubernur terdahulu, Ritwan Mukti, yang ditahan KPK saat terjaring OTT beberapa waktu lalu. Bertempat di kantor ke Mendagri, Jakarta, Kamis malam, Mendagri Cahyokumolo melantik Rohidin Mersyah sebagai PLT Gubernur Bengkulu. Proses penyerahan surat keputusan Mendagri dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri. Mendagri dalam sambutannya berharap PLT Gubernur mampu bekerja lebih baik dan membangun Bengkulu semakin maju. Sementara itu terkait kasus yang menimpa gubernur terdahulu, Ritwan Mukti, PLT Gubernur Rohidin Mersyah, berharap masalah ini tidak melebar kemana-mana. Selain itu dirinya berjanji akan bersikap kooperatif terhadap proses penyelidikan KPK terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ritwan Mukti dan Istri, serta tiga orang lainnya. Proses memiliki keputusan politik pembangunan yang akan dikumpulkan bisa berjalan dengan baik dan juga pemerintah pusat ingin membangun hubungan tata kelola pemerintah antara pusat dan daerah yang harus semakin efektif, efisien, tahap kepadang akurat peraturan hukum yang ada dalam upaya memperbuat konsumen di daerah dan mempercayai proses reformasi birokrasi. Nah terkait dengan sudah penetapan SKPLT ini, saya kira ini menjadi dasar hukum bagi saya untuk dapat menjalankan pemerintahan secara produktif dalam gerakan-gerakan birokrasi pemerintahan di Lumpul. Saya kira itu, apalagi dalam rangka menyambut ya bulan sawal, lebaran satu sawal yang tinggal dua hari lagi, saya kira ini akan menguatkan kami posisi pemerintahan untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatan ke pemerintahan maupun ke masyarakat.